Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kawan sekalian ketemu lagi dengan Gaya Maja Channel kali ini saya akan berbagi tentang cara cepat untuk membuka menyimpan dan save as dokumen tapi sebelum itu bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan Gaya Maja Channel jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih bagi kawan-kawan sekalian sekarang kita sudah berada di lembar kerja Microsoft Word jadi ketika kita sudah membuat sebuah dokumen apapun bentuknya itu baik surat ataupun catatan-catatan maka jangan lupa kita harus menyimpan dokumen yang kita buat itu agar tidak hilang sehingga dapat kita buka kembali sewaktu-waktu nah cara untuk menyimpan dokumen misalnya dokumennya kita ketik dulu Gaya Maja Channel nah cara yang pertama untuk menyimpan dokumen adalah klik menu file ya disini ada menu file klik kemudian kita klik save kita bisa pilih disini dis PC nah kemudian kita pilih kita akan simpan dokumen kita di drive mana kita pilih drive E ya di E kemudian kita kasih nama disini ada pilihan file name nah kita kasih nama disini biasanya nama yang otomatis tersantum adalah kata atau kalimat depan dari dokumen yang kita buat tadi kita ketik Gaya Maja Channel disini sudah muncul Gaya Maja Channel kalian tinggal block ya tinggal block disini kemudian kita ganti nama kita ketikan nama yang akan kita bikin misalnya word 1 oke kita sudah kasih nama word 1 kemudian kita klik save oke nah di atas ini sudah muncul ya tulisannya word 1 ini tadi yang kita simpan nah jadi ini dokumen ini sudah kita simpan lalu bagaimanakah caranya untuk menyimpan dokumen kita secara cepat kalau kita tadi yang pertama adalah kita klik dulu file ya menu file disini baru save kemudian kita kasih nama dan sebagainya nah kita ketik dulu disini gaya maja channel nah untuk menyimpan dokumen secara cepat kita cukup menekan tombol control dan S pada keyboard komputer kita kita tekan nah otomatis kita sudah masuk di menu save gitu ya kita save dis PC nah kemudian kita kasih nama misalnya work 1 kemudian kita simpan nah sudah muncul kan sekalian ini namanya dokumen kita work 1 ini cara untuk menyimpan secara cepat oke selanjutnya kalian sekalian bagaimana cara untuk membuka dokumen yang ada di komputer kita caranya yang pertama adalah kita klik menu file kemudian kita klik open kemudian kita cari dimana dokumen yang kita buka kita kalah misalnya di drive A kita buka misalnya ini LK 1 bisa kawan-kawan double klik langsung disini atau klik disini kemudian open juga bisa kita double klik disini klik 2 kali nah oke baiklah kalian sekalian ini kita sudah terbuka dokumen LK 1 kemudian bagaimana cara cepat untuk membuka dokumen kita cukup menekan tombol ctrl dan O pada keyboard komputer kita ctrl dan O nah otomatis langsung terbuka kemudian kita pilih dis PC kita pilih di drive mana yang akan kita buka karena misalnya LK 2 kita double klik oke nah ini kita sudah muncul LK 2 jadi tekan-tekan sekalian itu cara untuk kemudian menyimpan dan membuka dokumen jadi jangan lupa ketika kalian membuat dokumen apapun itu maka harus disimpan supaya tidak hilang sehingga nanti bisa kita buka kembali selanjutnya kalian bagaimana caranya ketika kita mau menyimpan dokumen dengan nama yang lain misalnya karena kita akan menambahkan data tertentu tapi kita tidak ingin file yang lama atau file hasilnya itu hilang nah caranya adalah dengan cara di save as misalnya ini dokumen kita ya ini namanya adalah work 1 kemudian akan kita simpan dengan nama yang lain tanpa menghilangkan dokumen work 1 ini langkah yang pertama adalah kita klik file kemudian save as this pc nah ini kita pilih di e saja ya di e tadi ada work 1 tadi di dokumen kita pilih di dokumen nah kita ganti namanya menjadi work 2 tinggal ganti dan kita klik save nah kita lihat namanya sudah berubah menjadi work 2 apakah file work 1 ini masih ada atau tidak kita lihat di kita open kita cek saja this pc tadi di my document ternyata masih ada ya kan saya lihat ini dokumen work 1 oke kita cancel saja kita back nah itu cara untuk menyimpan dokumen dengan nama yang baru tanpa menghilangkan dokumen yang lama atau yang asli lalu bagaimana cara yang cepat supaya kita bisa menyimpan atau save as dengan cara yang cepat caranya adalah dengan menekan tombol f12 pada keyboard komputer kawan-kawan sekalian ini f12 ya jadi kita tekan nah kan sekalian begitu kita tekan f12 maka akan muncul jendela save as ini ya kan mas kalian katakanlah tadi work 2 kita simpan dengan nama work 3 kita save nah sudah berganti nama apakah dokumen yang awal tadi masih ada kita cek ya di open di spc tadi masih ada kan ada work 1 work 2 kita cancel nah jadi caranya cukup simple untuk save as cukup dengan mencet tombol f12 sehingga ketika kita save as maka dokumen lama ini tidak akan hilang gitu ya jadi itu kan sekalian cara untuk save open dan save as semoga bermanfaat terima kasih